Teman-teman sudah bisa mengenali Mana packagingnya Pokari Suite Dan pada saat teman-teman ingin mengambil Pokari Suite Tidak melihat detail satu per satu packagingnya Benar kan? Enggak melihat mana ya Pokari ya Mana ya Pokari ya satu-satu Enggak Tapi dari jarak jauh Sekian meter Kita sudah bisa mengenali packagingnya Mana packagingnya Pokari Dan mana packagingnya bukan Pokari Artinya Anda pun tidak membaca tulisan Pokari Suite yang ada di botolnya Lanjutkan Yang kedua Yang perlu diingat dan diwaspadai Tentang packaging Tentang packaging Kalau teman-teman misalnya datang ke Indomaret Misalnya teman-teman lagi di jalan kemudian kehausan Kemudian terfikir Aduh saya mau minum nih Di jalan kemudian terfikir satu brand Misalnya Pokari Suite Oke masuk ke Indomaret Buka pintu Langsung lihat chiller Gitu kan Langsung lihat chiller Langsung lihat pendingin Dari jarak jauh Teman-teman sudah bisa mengenali Mana packagingnya Pokari Suite Dan pada saat teman-teman ingin mengambil Pokari Suite Tidak melihat detail satu per satu packagingnya Benar kan? Enggak melihat Mana ya Pokari ya Mana ya Pokari ya Satu-satu Enggak Tapi dari jarak jauh Sekian meter Kita sudah bisa mengenali packagingnya Mana packagingnya Pokari Dan mana packagingnya bukan Pokari Artinya Anda pun tidak membaca tulisan Pokari Suite Yang ada di botolnya Bisa dimengerti sekarang? Nah Apa yang Anda lihat? Termasuk bentuk botolnya itu Itu adalah salah satu identitas Visual Identity Itu botolnya Itu termasuk Visual Identity Visual Identity bukanlah sekedar husnya Bukan sekedar label ini Tapi bentuk botolnya ini Ini juga bagian dari Visual Identity Bahkan kalau Pak Budi cerita Di dalam satu botol Coca-Cola Itu ada puluhan patent di situ Satu botol Coca-Cola Itu ada puluhan patent Botol Coca-Cola Botol teh botol Sosro Botolnya Aqua Itu semua dipaten Bentuk botolnya itu dipaten Kenapa? Karena itu adalah bagian dari identitas sebuah perusahaan Karena apa? Karena yang diingat oleh konsumen Ini Saya kasih sampel ya Kenapa membutuhkan Visual Identity? Kenapa sampai bentuk botolnya aja dipaten? Sampai dilindungi sedemikian rupa Oke Misalnya nih Misal Misal ya Saya akan menyebutkan sebuah kata Saya akan menyebutkan sebuah kata Apa yang terlintas di pikiran teman-teman ya Saya akan menyebutkan sebuah kata Kemudian apa yang terlintas di pikiran teman-teman semuanya Saya sebutkan kata-kata uang Kata-katanya adalah uang Yang terlintas tulisan U-A-N-G Atau gambar uang Coba teman-teman komen coba Apa yang terlintas? Tulisan U-A-N-G Atau gambar uangnya? Anda yang terlintas adalah gambar uangnya Bukan tulisan U-A-N-G Bahasa pikiran kita itu bahasa gambar Bahasa visual Bukan bentuk teks Maka ketika misalnya nih Misal ya Misal Saya sebutkan nama Pokarisuit Yang ada di pikiran kalian Yang di pikiran teman-teman Itu bukan tulisan Pokarisuit Yang tergambar gitu kan Yang tergambar di pikiran teman-teman Itu bentuk botol Pokarisuit Plus warnanya Plus isinya Plus bentuk dari packaging itu sendiri gitu Nah inilah pentingnya visual identity Jadi visual identity Bukan hanya sekedar logo Bukan hanya sekedar logo More than logo Lebih dari sekedar logo visual identity Kalau teman-teman yang paham ya Sehingga kenapa di NEMA Tidak melayani logo aja Ya karena kita tahu Kita sadar Bahwa logo ini saja Tidak membantu banyak Untuk teman-teman Mengenalkan identitas perusahaannya Waktu itu saya berpikir Kenapa saya harus memberikan solusi Hanya berupa logo aja Walaupun harganya menanti bisa dijual lebih murah Kalau solusi ini tidak membantu teman-teman Saya meyakini bahwa Karena ini tidak Membantu teman-teman Makanya saya tidak mau menjual Sesuatu yang tidak membantu teman-teman Yang disebut dengan jual logo saja Kenapa kita perlu analisa Misalnya teman-teman pesan logo kita Misalnya visual identity Pesan packaging kita Apa yang kita lakukan Riset Sekarang riset itu wajib di agensi kita Di NEMA Wajib Interview ke konsumen Apa persepsi mereka Komputer seperti apa Oke ya Kembali lagi ke sini Ketika bahasa visual yang ada di pikiran teman-teman Maka ketika akan mencari produk itu Yang otomatis yang kita lihat Nah packaging itu menjadi salah satu variable Yang sangat-sangat penting sekali Dalam menentukan pembelian